Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan peternak dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya kawan-kawan ya Kita lanjut video berseris kita kawan-kawan Sebelumnya kita sudah bahas terkait bagaimana pemeliharaan DOC Yaitu umur 0 sampai 30 hari Nah pada video kali ini kita akan coba jelaskan ke kawan-kawan Coba berbagi bagaimana pemeliharaan ayam di umur 31 hari sampai panen Nah sebagaimana dijelaskan di video sebelumnya terkait DOC kawan-kawan Itu kawan-kawan silahkan cek linknya di deskripsi Itu ada paket lengkap peternak ayam kampung Nah itu di kandang box magic Itu hanya sekitar 3 minggu saja kawan-kawan Setelah itu kita pindah ke kandang yang sekelilingnya kita kasih kawat ram Karena ayam sudah tidak terlalu membutuhkan pemanas Lampu hanya bersifat penerang saja kawan-kawan Oke Masa dari 31 hari ini sampai panen itu resikonya juga cukup tinggi kawan-kawan ya Tidak kalah dengan resiko waktu masih DOC Karena begini kawan-kawan Karena dari DOC kan kita kasih full fur Nah begitu umur 1 bulan kita sudah kasih pakan adukan nih kawan-kawan Kita kasih pakan adukan Dan sebagaimana juga sudah kita bahas secara lengkap Itu sekitar 1 minggu itu kurang lebih itu ayam agak kaget kawan-kawan Ini sepengalaman kita ya kawan-kawan ya Agak kaget karena dari pakan full fur langsung ke pakan adukan Tapi tidak masalah kawan-kawan Karena memang pengalaman kita itu tidak terlalu beresiko tinggi Atau bagaimana bahasanya itu tidak terlalu masalah Namanya juga dari pakan mahal ke pakan campuran itu tentu agak kaget ayamnya Oke disini kita hanya butuh waktu 2 atau 3 minggu saja Itu tergantung kondisi ketersediaan kandang kita Nah setelah dari kandang ini 2 atau 3 minggu Kita akan langsung pindahkan ke kandang pembesaran dengan alas sekam Oke sebelum kita lihat kandangnya kawan-kawan Ini juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan Misalnya ada ayam yang sakit atau kurang sehat Kita harus pisahkan terlebih dahulu sebelum memindahkannya Makanya kita juga butuh 1 kandang lagi kawan-kawan Nah ini dia Ini mohon maaf kawan-kawan agak gelap Karena kita di dalam ruangan Nah ini kita ayam-ayam yang kita pisahkan Ini ayam-ayam kurang sehat Nah ini contohnya Ada yang pilek Ada yang senot Nah ini kita obati Kita karantina disini dulu Kawan-kawan juga harus sediakan nih kandang untuk isolasi Oke Setelah kita pindahkan Kita pilih yang sehat-sehat Langsung kita pindahkan ke kandang pembesaran Kita lanjut Kita coba lihat dulu kawan-kawan ya Sebentar Nah ini dia kawan-kawan Jadi kita kemarin Kebetulan kita sudah pindahkan nih kawan-kawan Nah ketika kita masuk kesini Kita pilih yang sehat-sehat Ayamnya Kita masukkan kesini Karena pengalaman kita juga kawan-kawan Ketika ayam kita taruh di alas Kandang dengan alas sekam Tanah di alas sekam seperti ini Itu perkembangannya sangat bagus Kawan-kawan ya Dibanding kandang kawat ram Saya tidak tahu itu alasannya kenapa Cuma pengalaman kita seperti itu kawan-kawan Mungkin sirkulasi udaranya Lebih bagus Nah ini ayam-ayam kemarin kita sudah pindahkan Dengan ukuran kandang 2 x 3 meter Itu sebetulnya bisa muat Sekitar 60 ekor ayam 60, 70, 80 juga Kayaknya masih masuk untuk umur 1 bulan ini Nah ini kawan-kawan Ukurannya ini beragam Karena ada 2 generasi yang saya campur kesini Karena 2 generasi Kita untuk menghemat kandang kita Kita bisa masukkan untuk 2 generasi Yang penting umurnya sudah lebih dari 1 bulan Karena pakannya sudah sama Nah setelah kita pindahkan kesini Kita harus perhatikan kawan-kawan Setiap hari kita cek Apakah ada ayam yang kurang sehat Nah misal seperti ini Oh bukan kawan-kawan Malah ini karena kekenyangan ya Karena kita juga sudah ambil kemarin Kita sudah ambil kemarin Yang kurang sehat Itu kita langsung pisahkan Karena begini kawan-kawan Ayam ada satu ekor yang sakit Itu akan menulari kawan-kawannya yang lain Nah kemarin kita sudah ambil yang beberapa ekor yang sakit Kita sudah langsung pindahkan Nah ini kita kasih patan Pakai ini Nah Ini kemarin sekitar 55 ekor nih kawan-kawan ya Masih luas kandang Ini tempat makannya cuma satu Karena kemarin di tempat kita beli lagi habis stoknya kawan-kawan Jadi mudah-mudahan nanti sore kita sudah beli satu lagi Sehingga ada dua tempat pakannya Nah terus pemeliharaan ayam di umur Satu bulan sampai panen ini Kita juga harus rutin memberikan vitamin kawan-kawannya Vitamin kita berikan itu satu minggu sekali Kita berikan setiap hari Rabu kawan-kawan Itu vitaminnya kita sudah kasih Neobro Oke ya kawan-kawan ya Nah ini mantap Nah setelah dari sini Itu kita akan tetap kasih pakan Sesuai takarannya Kita cara mengasih pakan sesuai takarannya Kita kasih dulu kawan-kawan ya Kita kira-kira Terus kita tunggu dia makan Nanti selesai dia makan Kita cek apakah ayam sudah kenyang atau belum Tapi kalau sudah terbiasa Itu kita sudah bisa Menakarnya dari awal kawan-kawan Sehingga tidak perlu ditambah lagi Oke ini umur satu bulan Semayang kawan-kawan ya Oke setelah ini Melewati Umur satu sampai Dua bulan kawan-kawan Itu sudah Sudah aman lah Sudah aman Tingkat kematiannya juga Tidak Tidak banyak lagi Dan bahkan tidak ada yang mati lagi Ketika sudah umur Dua bulan Nah selanjutnya Kita coba cek Permisi Numpang lewat Nah Ini Nah Kita Ini ayam yang sudah Dua bulan kawan-kawan ya Kita juga Kita sebetulnya tidak perlu geser-geser Memang sudah dari awal kita tempatkan disini Nah Ini ada sekitar 40 ekor kawan-kawan Kita kasih Dua Tempat pakan juga Dan saya rasa cukup Mantap kawan-kawan ya Saya bingung kawan-kawan Umur 30 hari sampai panen Apalah yang mau kita bahas ya Karena memang kita harus Cuma Seputar Kasih pakan Kita pisahkan yang sakit Kita Sortir berdasarkan ukuran Jangan sampai ada yang Kecil nanti malah Tidak dapat makan Sama teman-temannya Terus kita rutin kasih vitamin Sudah Itu saja kawan-kawannya Oke Dan kita lihat nih Setelah dua bulan Kita juga punya Ayam yang Siap Panen Nah kita lihat Oke Nah ini kemarin Sisa panenan kita Karena Toke kita itu Milih Yang besar-besar Jadi yang belum masuk Ukurannya Ditinggal Ini kemarin Juga sekitar 50 ekor Jadi sudah Diambil Separohnya Ya paling ini Sekitar 20 ekor Kali ya Ada Nah ini sudah Siap panen Perawatannya 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 juga Tinggal kita kasih makan Kasih vitamin Air minum Oke Sudah Oke ya Kawan-kawan ya Paling itu Kawan-kawan Karena Kalau Nanti ada yang Perlu ditambahkan Mungkin kita akan Bahas di Video Selanjutnya Karena Permasalahan itu Akan datang Seiring berjalannya Waktu Selama ini Permasalahan kita Umur Satu bulan Itu Rentan Kena penyakit Karena Kadang Kandang kita itu Lembab Kadang musim Hujan Makanya Kita Harus Perhatikan Betul Ayam-ayam kita Begitu ada yang Sakit Nah Langsung Kita Pisahkan Supaya Tidak Menulari Ayam-ayam Yang lain Oke lah Kawan-kawan ya Oke Kita review Lagi Ini mungkin Sudah Berapa kali Kita ulang Pertama Pakannya Sudah pakan Campuran Kawan-kawan Cek di Deskripsi Linknya Saya sudah Buatkan Dan itu Yang benar-benar Kita pakai Tidak ada Yang kita Sembunyikan Atau Tidak ada Yang kita Lebih-lebihkan Demi Viewer Tidak ada Ya kawan-kawan ya Yang kedua Pisahkan Yang terkena Penyakit Yang kurang sehat Langsung Dipisahkan Yang ketiga Sortir Berdasarkan Ukuran Itu Di satu Kandang Ukurannya Jangan terlalu Jomplang Takut Nanti Yang kecil Tidak dapat Makan Oke Paling itu Kawan-kawan Rutin Kasih Vitamin Oke lah Saya juga Bingung Mau bahas Apa lagi Karena Di kita Tidak terlalu Alhamdulillah Tidak terlalu Banyak masalah Kecuali awal-awal Dulu ya Kawan-kawan Awal-awal Dulu Karena kita Belum tahu Ada air Yang sakit Kita biarin Ternyata Menular semua Akhirnya Banyak Yang Mati Tadi Seiring berjalannya Waktu Kita sudah Pelajari Cara menanganinya Nanti juga Akan kita bahas Di videonya Khusus video Terkait Penyakit Ayam Oke lah Mungkin Itu saja Kawan-kawan Untuk Pemeliharaan 30 Sampai Panen Kalau ada Kawan-kawan Tambahan Atau Mau bertanya Silahkan Tulis di Kolom Komentar Nanti kita Akan Buatkan Video Pembahasannya Oke Kawan-kawan Semoga Kawan-kawan Bisa menerapkan Ini di Kandang Kawan-kawan Sehingga Saya sharing Ilmunya Tidak Sia-sia Oke lah Terima kasih Kawan-kawan Telah Menyimak Videonya Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye